Vaksin booster atau disebut vaksin ketiga COVID-19 dianggap penting untuk meningkatkan antibodi secara penuh agar terhindar dari virus corona. Namun, kenyataannya masih ditemukan adanya pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Kementerian Kesehatan Tengah melakukan penelitian terhadap jenis vaksin yang ideal bagi booster bekerjasama dengan anggota Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional dari Indonesian Technical Advisor Group on Immunization Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan bahwa tujuan penelitian yaitu untuk melihat kombinasi mana yang baik untuk dijadikan vaksin booster. Menkes Budi menyebutkan bahwa penelitian tersebut tengah berjalan dan diharapkan rampung pada akhir 2021. Ia menyebutkan bahwa Kemenkes turut mengamati perkembangan vaksin booster yang tengah berjalan di tujuh negara. Disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan mengkategorikan masyarakat dengan defisiensi imunitas seperti penderita HIV dan kanker dalam kelompok prioritas penerima vaksin booster COVID-19 yang direncanakan bergulir 2022. Ia menekankan bahwa sebagaimana anjuran dari WHO, vaksin booster diberikan kepada masyarakat yang beresiko tinggi atau yang tengah mengalami defisiensi imunitas. Menurutnya, wacana pemberian vaksin booster kepada masyarakat umum di tanah air semakin menguat untuk bergulir pada 2022. Terima kasih telah menonton!